Intro Selamat berjumpa dalam program inspirasi keluarga serial Jalan-Jalan Keluarga Jarot Disampaikan dari rumahnya Jarot Ini rumah saya Di belakang sering ada hewan piaraan saya lewat Karena emang saya pelihara aneka unggas di rumah saya Ada soang, bebek, kalkun, entok, bebek packing, ayam bangkok, ayam biasa, kate, serama, macem-macem Jadi nanti mohon maaf kalau ada soundtrack alamnya Mereka mau syuting juga Serialnya jalan-jalan tapi disampaikannya di rumah Ya itu dia karena kan sedang PPKM Gak bisa kemana-mana Gara-gara Covid Gak bisa pergi kemana-mana Kita menceritakan dari rumah Hari ini saya mau cerita waktu saya dan anak nomor 2 Saya punya anak 3 Ratania Christy, Benaya Christo, Levina Christy Nah sekarang ini saya lagi pergi dengan anak nomor 2 Ya berduaan saja Istri gak ikut Ya karena memang temanya adalah dating Jadi pergi berdua Nah kita mulai dengan Brisbane Tentunya Gold Coast gitu ya Dan kita pergi ke wilayah Gold Coast yang ya kayak tepi pantai Tapi dimana di pinggir pantai itu hotel, kafe Ya sebenarnya seperti di Bali sih gitu ya Cuma emang beda negara, beda nuansa ya Mal-mal di pinggir pantai Cuma di luar negeri itu mal malah gak kayak di Indonesia ya Di Jakarta nih mom gude-gude-nya minta ampun Di luar negeri itu mal-mal kecil, outlet Yang kafe dengan makanan khas tentu ya Australinya Brisbane, Gold Coast Kami di wilayah itu sempat mengunjungi keluarga Karena ada relasi keluarga dan istri yang tinggal di Brisbane Dan bersama dengan keluarga kami pergi ke kepun buah gitu ya Dimana bisa petik sendiri makan di situ Yang dimakan di situ gak bayar Pulangnya baru beli berapa kilo Tapi yang dimakan di situ memakan seberapapun lengkeng Itu tempat wisata gitu ya Tapi juga sebenarnya ada kayak entry-nya gitu ya Tiket masuknya Tapi terutama sebenarnya itu kayak parkir aja sebenarnya Yang bener-bener dibayar itu adalah yang dibeli Dan orang pasti beli datang ke situ Ada taman-taman yang disediakan fasilitas barbecue Ada meja untuk masaknya ya Dari stainless steel, ada gasnya Itu free gratis tinggal pakai saja Dan orangnya baik-baik sopan-sopa dalam arti Kalau misalnya habis pakai itu ya dibersihkan gitu ya Sehingga nanti orang lain mau datang pakai itu bersih Dari Brisbane kami melanjutkan perjalanan ke Sydney Kota metropolitannya Australia Walaupun sebenarnya ibu kotanya Darwin Tapi Sydney ini kan metropolitannya Kota bisnis, kota industri Kota pendidikan juga Walaupun pendidikan ada kota kecil Kayak Adelaide itu ya untuk tempat pendidikan Maka teman-teman saya disana gitu ya Wah, tahu kedatangan saya Wah, mereka bikin agenda Pak, bapak minggunya seminar Oke, gak apa-apa Sabtu oke Nah, Senin Jumatnya ini gitu ya Memang gak ada seminar Tapi panitia disana Sudah menjadwal saya Makan siang dengan siapa Makan malam dengan siapa Rupanya banyak pengusaha Pengen ketemu saya Ngobrol-ngobrol bisnis dan soal keluarga Sambil traktir makan Sambil nanya-nanya Nah, tiba-tiba anak saya Nomor dua, Benaya Dia bilang begini Pak, bisa gak? Nen, selasa Rabu, kami Jumat Gak usah makan sama orang lain Kita berdua saja Pokoknya Waduh, ini papa udah dijadwalin nih Makan sama si ini, si ini, si ini gitu Ya, bisa gak dipatalin gitu Waduh, saya ingat Istri saya pesen Kalau kamu pergi berdua sama anak Dan anak pengen berduaan saja Ikuti Mungkin dia mau ngomong soal pacar Masa depan, cita-cita Full timer apa tidak Panggilan hidup Hal-hal yang penting gitu Ya, makanya saya bilang sama panitia pak Mohon maaf ya pak ya Jumatnya juga boleh lah, malamnya aja Tapi Senin, Kamis kosong kan Waduh, jangan pak Itu banyak orang mau Appointment sama bapak itu Sebenarnya bukan hanya pengen ngajak makan Pengen bertanya-tanya Oke Semua yang mau bertanya Senin, selasa Rabu, Kamis Empat orang Empat orang makan malam Empat orang makan siang Delapan orang udah janji mau ketemu Delapan orang ini Boleh tambah yang lain Kumpulkan Di sebuah rumah hari Jumat malam Kita seperti semacam Seminar kecil Tapi hanya Q&A aja Tanya jawab gitu Kita sampai pagi saya layani Gitu Kenapa sih pak Ada agenda lain Gak ada sih Anak pengen berduaan aja gitu Mungkin mau bicara yang penting ya Mestinya begitu Jangan batalkan semua appointment Jadi seperti ini sama anak Anak gak ngomong apa-apa yang penting Ya ngomong aja Tapi gak ada yang penting Oh, saya tunggu nih Mungkin persiapan Pendekatan Hari kedua Ngobrol yang ringan saja Makan siang Makan malam Jalan-jalan Oh, mungkin baru persiapan juga Ya, pendekatan lagi Oke, hari ketiga Makan siang Makan malam Beri kemana-mana Itu singkat cerita Sampai pulang ke Indonesia Gak ngomong apa-apa Saya pikir nih Anak minta waktu Batalin agenda Dengan yang lain Ternyata gak Bicara Bicara Tapi gak ada sesuatu yang penting Yang harus sampai Mengkhususkan waktu Saya pikir nih Kenapa Anak gak ngomong apa-apa gitu Oke, singkat cerita Saya pulang ke Jakarta Anak pulang ke Singapura Karena waktu itu Anak saya kuliah di Singapura Ya, sekarang udah bekerja Ini cerita udah beberapa tahun yang lalu Beberapa hari kemudian Setelah anak sampai di Singapura Dia lebih deket sama istri saya Jadi dia WA istri saya Ma, aku happy banget Waktu di Australia Papa menyediakan waktu Bagi aku Berarti aku penting Bagi Papa Ternyata dia disediakan Waktu itu gitu ya Udah happy gitu Dan gak ngomong apa-apa yang penting Tapi dia happy gitu Berarti aku penting Bagi Papa Kalimat anak saya Yang di WA ke istri Dan istri cerita sama saya Itu memberikan saya Sebuah inspirasi Mengenai dating Keluarga itu Sebuah relasi Yang perlu dibangun Dan relasi itu Dibangun dengan kencan Dan namanya kencan Itu berduaan Maka sengaja Emang saya pergi Sama anak berdua Istri gak ikut Biar berduaan Tadi saya kan berpikir bahwa Oh anak saya ini mau berduaan Mungkin mau ngomong yang penting Ternyata gak ngomong apa-apa yang penting Justru itulah dating Dating itu bukan ngomong yang penting Kalau ngomong yang penting Namanya meeting Ayah dan anak Perlu dating Bicara yang tidak penting Tapi yang penting berbicara Karena dengan berbicara itu Membangun relasi Membangun relasi Bukan yang penting Meeting Beda pendapat Berantem keluarga Meeting terus Bapak ini ngajaknya meeting terus Ngomongnya yang penting terus Jadi tentu kita harus Bicara yang penting Karena keluarga juga Harus ditangani dengan benar Ketika ada masalah Diselesaikan Itu hal yang penting Tetapi keluarga Bukan hal yang penting saja Keluarga adalah relasi Relasi itu kencan Kencan itu bicara yang tidak penting Dating itu bicara yang tidak penting Tapi yang penting berbicara Inilah yang sebenarnya Yang saya dapatkan Ketika kami pergi ke Australia Jadi ketika ngobrol dengan anak Itu ya Tidak cuma Di restoran Di Sydney Ada tower Ada tower Untuk melihat Kota itu Ada juga Three sisters Apa itu? Pergi keluar kota Dari Sydney Bisa naik kereta Lalu disitu Ada tiga bukit batu Yang kecil tinggi Betulnya tiga Sehingga disebut Three sisters Lalu dari wilayah Tempat kita datang disitu Kita dengan naik kereta Lalu sambung dengan Kayak bus gitu Sudah sampai disitu Jadi memang di luar negeri itu Pempergian Menggunakan public transport pun nyaman Asal kita Terbiasa menggunakan public transport Apalagi lo bawa anak Udah dia tahu deh Nanya apa Anak jaman sekarang Belum menang ke Sydney Udah bisa mimpin bapaknya Jalan-jalan Dari tempat platform Tempat docknya Dimana kita bisa melihat Pemandangan yang indah Disitu juga bisa Kayak naik kereta Bukan kereta gantung sih Tapi itu kereta Untuk turun ke bawah Untuk ke dasar jurangnya Kedasar tebingnya itu Kita menggunakan Semacam kereta tarik Jadi ke bawah Ke atas Apalagi emang Suasananya berbeda Dengan di Indonesia tentunya Wah ini rasa makan Di keluar negeri Ada jembatan yang khas Tapi yang lagi Yang pasti khas lagi Kalau Sydney Ya opera house Yang bentuknya kayak kerang Kalau menurut saya Itu pas di sebuah teluk Sehingga kita bisa lihat Dari atas Itu jelas sekali Dan kapal-kapal bersandar Di sekitar itu Kota pelabuhannya Dan banyak tempat lain Yang bisa dikunjungi Dan dengan situasi Seperti itulah Kita berdeting Berkencan Membangun keakrapan Dan dalam keakrapan itu Nilai-nilai Dijalankan Jadi inspirasi sederhana Bangunlah Hubungan dengan Anggota keluarga Dengan cara Berbicara isi hati Menyediakan waktu Yang khusus Sehingga dengan demikian Anggota keluarga yang lain Merasa bahwa Dirinya penting Menjadi seorang anak Merasa diterima Dicintai Karena memang bagi anak Love is time Ayahnya ada waktu Berdirinya Berarti ayahnya cinta dia Dengan ayahnya Mungkin punya konsep Mengenai love itu Cinta itu memberi Beri uang Beri kuliah Beri ini Beri itu Tapi gak ada waktu Buat anak Anak Berasa gak dicintai Kesimpulan dari Family First International Ada sebuah buku Better Death Dalam buku Better Death Yang diterbitkan oleh Family First International ini Saya baca Quotenya Bagi anak Love is time Jadi berikan waktu Bukan hanya untuk yang penting Itu sudah pasti Berikan waktu juga Untuk hal-hal yang tidak penting Tapi untuk membangun Relasi Itulah inspirasi Keluarga Hari ini Sampai jumpa pada Inspirasi keluarga Selanjutnya Salam Dasyat Bahagia Luar biasa Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.